Halo adik-adik, kalian apakah bisa diduskualifikasi atau dibatalkan dari penerima KIP kuliah tahun 2022 ini? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, Assalamualaikum Wr. Wb. dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, pada video kali ini saya senang saling menginformasikan topik ini kepada adik-adik. Dan simak video ini atau topik ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di tiktok, di instagram, maupun di whatsapp ke adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik langsung saja saya informasikan informasi penting bagi adik-adik ketika adik-adik diputuskan penerima KIP kuliah tahun 2022 entah itu jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun di seleksi mandiri. Lalu apakah adik-adik bisa diduskualifikasi oleh masing-masing PTN? Nah ini informasi ini penting untuk adik-adik dikarenakan ini untuk membentengnya adik-adik ketika adik-adik nanti kuliah dan menerima KIP kuliah. Nah sebelum saya sampaikan informasi ini akan saya review ulang nih, apa sih keunggulannya adik-adik penerima KIP kuliah yang saat ini belum menerima ya. Jadi yang pertama adalah KIP kuliah ketika adik-adik diterima di SNMPTN, SBMPTN, adik-adik dibebaskan dari uang kuliah tunggal atau SPP selama adik-adik studi. Kemudian selanjutnya adik-adik setiap bulan akan mendapatkan minimal Rp750.000 setiap bulannya yang ditransfer ke masing-masing rekening adik-adik. Nah itu pun tidak setelah-setelah Rp750.000 ya adik-adik. Ada yang Rp750.000, ada yang Rp900.000, bahkan ada yang sampai Rp1.400.000 tergantung kasternya atau daerah PTN atau PTS yang adik-adik pilih ya adik-adik. Oke, kemudian banyak pertanyaan Kak kalau misalnya saya penerima KIP kuliah tapi melakukan beberapa pelanggaran atau yang tidak dibolehkan oleh panitia KIP kuliah, kira-kira apa saja Kak yang tidak dibolehkan ketika supaya saya tidak dicabut selama studi saya tetap bisa mendapatkan fasilitas dari biaya jiswa KIP kuliah. Nah oke, langsung saya sebutkan satu persatu ya adik-adik. Setidaknya ada 4 hal yang adik-adik wajib hindari atau tidak perlu adik-adik lakukan karena ini saya yakin adik-adik bisa menghindarinya. Nah yang pertama adalah silakan upload kemudian verifikasi data dengan benar. Jadi perlunya saja sebenarnya tidak harus miskin-miskin amat ya adik-adik. Yang penting apa yang adik-adik lakukan terkait dengan verifikasi data yang diminta oleh masing-masing PTN itu benar. Entah itu misalnya rumahnya, kemudian NGOB-nya pajak bumi bangunannya yang jelas ketika diverifikasi ya apa adanya saja ya adik-adik. Jadi kalian tidak perlu mengada-ada supaya diterima. Nanti kalau misalnya adik-adik diverifikasi penerima, kemudian ada verifikasi lanjutan, adik-adik nanti bisa dibatalkan. Dan informasi penting, pembatalan dan memverifikasinya itu masing-masing PTN. Kemudian puslak dipkemendiput selaku operator dari penyalur KIP kuliah itu adalah sebagai fasilitator saja ya adik-adik. Jadi yang memberikan, membatalkan itu murni dari masing-masing PTN maupun PTS ya adik. Next, yang kedua adalah nilai IPK, indeks preksasinya 2 kali berturup-turup tidak boleh turun. Nah, jadi misalnya seperti ini adik-adik, di semester 1 IPK-nya turun. Misalnya kalau untuk spesifikasinya, untuk KIP kuliah itu normalnya adalah 3,00 untuk di perguruan tinggi negeri, kemudian untuk di perguruan tinggi swasta adalah 3,5. Artinya selama 2 semester berturup tidak boleh turun. Misalnya semester 1 2,00. Kemudian semester 2, kemudian 2,00. Nah, ini akan dievaluasi dan adik-adik akan mendapatkan SP atau surat peringatan. Jika adik-adik tidak bisa memperbaiki, maka adik-adik akan didiskualifikasi atau digugurkan dari penerimaan KIP kuliah. Karena kita tahu bahwa anggaran KIP kuliah itu di masing-masing kalian itu sangat tinggi adik-adik. Sehingga pemerintah memang inginnya, ya logikanya seperti ini. Kita ingin membiayai anak-anak yang benar-benar kuliah. Indikator penilaian yang pertama adalah IPK atau nilai adik-adik ketika studi nanti. Jadi siap-siap bagi adik-adik yang sudah diterima di SNMPTN, SBMPTN, dan penerimaan KIP kuliah, silakan belajar dengan rajin, silakan lakukan yang terbaik ketika adik-adik menempuh pendidikannya. Kemudian next yang ketiga adalah tidak terlibat kegiatan yang melanggar hukum. Jadi adik-adik misalnya nih terlibat misalnya, mohon maaf, narkoba, kemudian terlibat tentang perkelahian, pencuran, dan sebagainya. Yang intinya PTN itu atau perguruan tinggi yang adik-adik naungi atau adik-adik ketika kuliah itu tahu. Nah biasanya ini akan didiskualifikasi adik-adik atau misalnya terjadi penipuan dan sebagainya. Jadi jangan sekali-kali melakukan pelanggaran hukum ya adik-adik, karena ini bisa membatalkan adik-adik menjadi penerima peserta atau penerima bantuan KIP kuliah tahun 2022. Kemudian yang terakhir adalah melebihi kuota masa studi. Maksudnya melebihi kuota masa studi apa adik-adik? Jadi KIP kuliah itu mengakomodir adik-adik untuk S1 selama 4 tahun, kemudian profesi selama 10 semester atau 5 tahun, kemudian untuk yang D3 atau diploma 3 itu maksimal 6 semester. Artinya ketika adik-adik melebihi nanti di masa studi yang sudah disyaratkan, misalnya nih R.S.A.Jana adik-adik ternyata lebih dari 4 tahun atau 8 semester, maka adik-adik akan didiskualifikasi. Nah diskualifikasinya apa hukumannya? Nanti akan di-stop biaya KIP kuliahnya. Adik-adik seterusnya harus bayar lagi. Dan nominalnya yang menentukan untuk UKT-nya itu adalah masing-masing PTN itu sendiri. Jadi ada banyak berita yang berimbar nanti disuruh kembalikan uangnya. Tidak adik-adik, tapi disuruh membayar biaya UKT atau SPP-nya selanjutnya. Baik adik-adik, kesimpulan dari video kali ini adalah satu, ketika adik-adik menerima bantuan KIP kuliah tahun 2022 ini, silakan melakukan yang terbaik. Jangan melakukan pelanggaran. Satu, jangan sampai adik-adik masa studinya lewat. Kemudian yang kedua, adik-adik nilainya turun secara berturut-turut di 2 semester, kemudian melakukan pelanggaran hukum tentunya ya adik-adik. Jadi ini adalah hal menurut saya, hal-hal yang normal yang adik-adik harus hindari. Karena memang KIP kuliah mengakomodir biaya hidup dan SPP adik-adik. Jadi bayangkan kalau misalnya adik-adik bayar, adik-adik ketika yang ekonominya kurang mampu ya pastinya akan terlalu berat. Nah, dan ini juga mengakomodir yang jalur mandiri. Apalagi yang jalur mandiri adik-adik, jalur mandiri itu pemerintah atau PTN-nya dan puslaktif kemengdebut itu mengakomodir biaya UKT plus SPI-nya. Jadi bayangkan misalnya adik-adik masuk di fakultas kedokteran yang nominalnya misalnya SPI-nya, jenis seleksi mandirinya 150 juta. Ya puslaktif kemengdebut membayar ke PTN-nya 150 juta. Jadi ya menurut saya yang wajar bagi penyelenggara kipuliah PTN dan puslaktif kemengdebut ketika menceritakan beberapa hal itu ya kepada adik-adik. Dan tidak lupa untuk adik-adik yang ingin mengajukan kipuliah tahun 2023, informasi ini juga sangat penting untuk adik-adik. Dikarenakan memang masih punya waktu rentan waktu satu tahun, adik-adik bisa menyiapkan secara materi, kemudian rapotnya masih bisa di-upgrade lagi di semester lima. Kalau yang ingin mengajukan kipuliah di seleksi SNMPTN tahun 2023 ya adik-adik. Nah itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini dan saya doakan mudah-mudahan adik-adik yang saat ini masih berjuang di seleksi mandiri bisa lolos, terutama yang kipuliah tahun 2022 yang saat ini terverifikasi atau masih diverifikasi menjadi calon penerima kipuliah dimudahkan dan selanjutnya ada adik-adik bisa menerima kabar baik, ada diterima, menjadi mahasiswa, dan juga menjadi peserta kipuliah tahun 2022 ini. Baik itu saja, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.